Satu dari lima Super Hercules C-130J yang dipesan Indonesia selasa kemarin tiba di Halin Perdana Kusuma. Pesawat yang diterbangkan dari Amerika Serikat ini adalah pesawat yang mampu terbang dan mendarat di segala medan. Mulai dari pegunungan tertinggi hingga landasan keras dan juga lunak. Hercules sejak dulu dikenal sebagai pesawat angkut tangguh digunakan Indonesia seperti saat Tsunami Achenias 2004 hingga keempat di sejumlah tempat di Indonesia. Pada 1996, pertama kali C-130J diluncurkan menggantikan jenis sebelumnya yang juga dimiliki Indonesia, C-130H. Hingga 2014 banyak 280 pesawat diproduksi untuk 14 negara. Produksi ke-500 diluncurkan pada 2022. Saat ini Super Hercules jenis C-130J digunakan 22 negara di dunia. Termasuk Amerika Serikat, Australia, Kanada, India, Inggris, dan Italia. Sementara untuk kemampuan terbang dan beban Super Hercules ini mampu membawa beban penuh 17.389 kg. Lebih banyak 56.246 kg daripada jenis sebelumnya yang dipunyai Indonesia. Di saat yang sama, untuk mesi kemanusiaan Hercules baru bisa menampung 92 personel tentara, 62 pasukan udara, dan 72 tandu dan petugas medis. Lalu juga membawa 6 palet dan pengangkut personel lapis baja. Semua ini bisa terjadi karena 4 mesin buatan Rolls-Royce AE-2100D-3 yang biasa membawa kebutuhan militer. Untuk kecepatan mencapai 675 km per jam dengan jarak 4.000 km. Artinya lebih cepat 21 persen daripada Hercules sebelumnya. Dengan segala kelebihan ini, pesawat ini jadi andalan, baik untuk misi militer maupun misi kemanusiaan. Tim Liputan mempasti.